Oke, kesimpulan Han River di harga Rp. 400 ribuan Mito di harga Oke, teman-teman simak terus ya videonya Kali ini aku akan bandingin airfryer merek Mito Sama airfryer merek Han River Aku mau bandingin ini dari build quality-nya Sampai fitur-fiturnya dan juga detail proses pemasakannya Berdasarkan pengalaman aku dalam pemakaiannya Langsung aja simak terus ya videonya Oke, teman-teman kali ini kita kedatangan Barang Mito airfryer Alasan kita beli Mito airfryer ini adalah Untuk menggantikan airfryer yang sebelumnya Kenapa sebelumnya yang merek Han River ini kita ganti Karena yang pertama itu adalah build quality dari Han River itu sendiri Yang dari bahannya itu ada plastiknya itu gak terlalu oke Jadi kalau kita panaskan agak lumayan berbau kemasakan Yang kedua adalah dari build quality dari yang dalam ini Tatakannya itu cenderung mengelupas nih Jadi berbahaya nih buat kalau kemakan Dan sering ketika kita menaruh ini ada gorengan dan lain-lain Bagi menempel di makanannya Jadi menurutku ini sangat berbahaya ini untuk kesehatan kita Tidak bisa dilihat nih Nah Tapi Akan tetapi untuk proses masak dan lain sebagainya Hasil masakannya juga Bagus sebenarnya Kami puas dengan Han River ini yang Barangnya waktu itu 400 ribuan Nah saat ini kita kedatangan Mito airfryer Tipe AF1 Bedanya dengan Han River ini adalah Kalau Han River ini dia Kapasitasnya 4,5 liter Yang ini 4 liter Yang kedua adalah dari Wattnya Wattnya disini Han River ini dia 1200 Watt Sedangkan Mito ini dia cuma Berapa? 650 Watt 400 liter 4 liter 650 Watt Nah kita mau Coba nih bandingin Kita mau Turunin dayanya Ke Wattnya Apakah hasilnya Sudah akan sama nanti Oke pertama kali Kita akan unboxing dulu Mito nya Sekarang Han River nya Kita mau sisihkan dulu Oke Sekarang mau Kita unboxing Ini nya Nah pertama unboxing Kalau dilihat dari Terusnya Ini kita buka Buku petunjuk Buku petunjuk Terus ada ini Karet Karet di bagian bawah Ini sepertinya Terus ada Mito nya Atau Airfryer nya Kita coba Buka Lihat box nya Box nya sudah Tidak ada Oke Oke kita sisihkan dulu ini Yang saya bikin penasaran Itu adalah Di bagian depannya Kayaknya Kayaknya gimana nih Cukup kokoh Oh sorry Ini tadi karet nya Itu adalah karet untuk Mengganti disini Ini karet nya ini Ini adalah untuk disini Kayaknya dari bahan nya ya Kita gak tau ya Nanti kita coba Setelah Tiga bulan Ini apa Granit Oh ini granit Yang tadi Teflon Terus buku petunjuk Lalu karet di bawah nya Biasa Terus belakang nya Ada Pegangan Sama Keluarnya Angin Keluarnya Udara Kita mau coba Ini Untuk Metronya Itu Kita colokkan Pertama kali Mencoba Itu Kita harus Panaskan dulu ya Jadi Jangan langsung Digunakan Untuk makanan Kita cuci dulu Lalu Kita panaskan dulu Ini Nyalah Kita karet Bentar Pertama kali Kita pencet yang mana Nah Muncul Seperti ini Nah kita bisa pilih menu Menunya ada French fries Ada Seafood Ada Daging Ayam Roti Sama frozen Membuk Defrost Atau kita Bisa Mencetnya Manual Bisa ya Misalnya kita mau Ayam Tapi Kita atur Kalau disini Ini adalah Tombol Untuk waktunya Waktu Kita kurangi Atau tambahkan Disini Lalu Disini Misalnya Misalnya Atur 27 menit Suhu Suhunya Di 200 Maksimal Di 200 Bedanya Kalau Yang hand liver Itu Sampai 210 Nah disini Di 200 Oke Atau kita mau setting Di 185 Lalu kita Pencet ini Kalau sudah Oke teman-teman Kita kali ini Akan mencoba Masak Frozen food Ini ada nugget Sama satunya Ini adalah Pani ikan Olahan Stimput Buat stimput Ya Setelah kita Suci Kita panaskan Lalu kita Suci kembali Terus Terima dulu ya Sekalian ini Jokor Boleh ya Sorry untuk Konsumsi pribadi Jadi ya Pakai tangan Ada plastiknya Oke kita akan Masak Ini ya Teman-teman Oke kita Nyalakan Menunya kita Atur menu Apa ya Shea food Shea food Kali Dan akhirnya Ikan Kalau shea food 15 menit 180 Daging 18 menit Ayam 25 menit 200 Oke kita Coba Ayam Aja Ini Kayaknya Yang Agak Lama Lihat Watt Kecil Itu Juga Ada Kekurangannya Yaitu Kekurangannya Proses Memasaknya Juga Akan Lebih Lama Terus Crunchy Juga Mungkin Akan Berbeda Kita Akan Coba Buktikan Kita Masak Frozen Food Nugget Sama Ikan Olahan Selama 25 Menit Dalam Suhu 200 Derajat Celsius Oke kita Tunggu Ya Oke Sudah 6 Menit Kita Memasak Menggunakan Air Fryer Ini Beda Banget Waktu Awal Kita Memasak Pakai Hand Ripper Itu Kerasa Banget Aroma Plastik Sedangkan Seketika Kita Memasak Dengan Air Fryer Ini Itu Aromanya Aroma Masakan Yang Keluar Tidak Bercampur Dengan Plastik Jadi Jadi Untuk Proses Memasak Dari Seki Aroma Lebih Baik Dari Mito Ini Oke kita Coba Cek Sudah Berapa Menit 8 8 Menit Oh Jadi Bedanya lagi Entah ini Salah Tidak Dia Otomatis Terpaus Jadi Bedanya Lagi Dengan Yang Tadi Ketika Kita Buka Itu Uap Panas Masih Keluar Lalu Haniver Kalau Mito Ini Uap Panas Sudah Langsung Otomatis Terpaus Tulisannya Paus Lalu Kita Mencet Ini Keren 15 Menit Aromanya Kecium Aroma Masakannya Bukan Kecampur Sama Plastik Kita Coba Buka Dan Ini Langsung Ini Tampaknya Sudah Gosong Lamaan Jadi 15 Menit Saja Ternyata Sudah Cukup Untuk Memasak Nugget Sama Olahan Ikan Rosen Food Posisi Dari Beku Jadi Kalau Menurutku Dari Segi Kecepatan Memasak Tidak Mempengaruhi Walaupun Wot Dia Pakai Wot 650 Separohnya Dari Yang Han River Yang 1200 Jadi Lumayan Sangat Puas Biharu Baunya Juga Enak Kalau Sudah Kita Ketika Mencet Mematikan Kita Hold Saja Yang Bagian Sini Tombol Tadi Itu Sudah Otomatis Mati Ini Ada Bakso Ikan Terus Ini Kita Tidak Balik Ya Harusnya Bolak Balik Ternyata Bolak Balik Cuman Ya Tidak Apa-apa Saya Coba Ini Ya Apalagi Kita Makan Ini Terus Enak 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 Enggak digoreng Enggak itu Pak Enak Dikoreng Nah Ya Pak Tumpeng Panin yang tak pikir bahwa kering-kering gimana itu kan ternyata enggak harusnya enggak digorengkan minyaknya dari apa ayamnya ini membantu agar jadi kranji jangan keluarkan minyaknya minyak ayamnya ini bukan minyak ayamnya sih kalau nugget kan dia prosesnya digoreng dulu juga jadi dia mengeluarkan minyak yang penggorengan pertama kita lihat nih kok bisa ya ini ini sisi yang atas ini sisi yang bawah tapi sama-sama gosongnya berarti mungkin mungkin karena tataannya ini dia angkat-angkat ke atas jadi matangnya itu sampai anginnya itu berjalan yang merata jadi bisa mendingan lah bisa atas bawahnya lumayan hampir samanya hai oke kesimpulan Hai Hanifer di harga Rp 400.000 Mito di harga Rp 800.000 890.000 pemenangnya Hanifer lebih murah ya dia Hai separohnya lebih kecil separohnya secara work dia 1200 Hai ini 650 Mito menang itu buatnya dua separohnya secara kecepatan memasak hampir sama ya Cepet Mito nih dari pelakunya langsung istriku nih yang sering masak pakai ini Hai dia biasanya berapa 23 menit kita biasanya 20an menit ini 15 menit sudah mateng cukup bagus terus untuk segi build quality menang itu nih karena dia plastiknya ini walaupun sama-sama plastik bagusan itu ketika memasak plastiknya enggak ikut tercium kalau ini kadang kita ketika memasak bukan kadang ya ketika kita memasak aroma plastiknya juga ikut tercium secara dalamnya ini dia pakai granite coating dia pakai teflon secara pengalaman kami untuk yang ini satu bulan sudah posisi dan melupas walaupun kita sudah pakai teknik emas kita sudah mencucinya dengan benar nih menunggu dingin dulu baru kita coci sedangkan yang ini kita belum bisa berikan ya karena masih baru satu hari aku punya tips juga nih buat temen-temen yang takut nih karena coatingnya karena teflonnya itu terlalu melaprak temen-temen bisa gantikan dengan baking paper atau bisa gantikan dengan aluminium foil atau bisa kasih nampan yang dari besi atau dari apa itu kayak gitu jadi aman nih enggak enggak takut ke teflonnya itu ikut terangkat ke makanan terus untuk segi apa ukuran ini 4,5 ini 4 ini lebih besar tapi kita coba cek ya nah dibandingin ya 4,5 sama 4 liter mana yang lebih besar nih menurut temen-temen kalau aku lihat kok lihat besar ini ya dibandingin mungkin karena bulat terus agak tinggi ya ketinggian juga coba dari samping ketinggiannya juga ini nih nih ya kan ketinggiannya juga tinggi yang punya mito tuh jadi menurutku sih hampir sama untuk untuk apa volume nya secara kematangan kemerataan masakan lebih bagus ini ketika pakai ini krafted beda-bedanya kerasa banget ya ketika pakai ini Hai atas bawahnya enggak terlalu kelihatan perbedaannya terus fitur-fiturnya dia suhunya ini dia suhu 210 maksimal ini di suhu 200 derajat fiturnya fiturnya dia ada fitur defrost yang ini nggak ada fitur defrost terus Oh auto-auto apa namanya auto-pausnya dia ada ketika dia di mito ini dicabut jangan otomatis paus sedangkan Han River ketika dicabut tetap bekerja tetap uap panasnya tetap keluar overall ini dibalikan lagi ke teman-teman mau airfryer dengan harga murah atau dua kali lipatnya tapi dengan kualitas yang lebih bagus semuanya dibalikan ke teman-teman nah jika teman-teman ingin airfryer ini teman-teman bisa beli di beli yang akan aku cantumkan di deskripsi baik yang Han River maupun teman-teman yang itu Oke itu saja sampai ketemu tiga bulan lagi kita akan mencoba mengecek kualitas dari mito F1 ini terima kasih untuk telah menonton dan kalau teman-teman suka teman-teman bisa like kalau teman-teman pengen update dari aku teman-teman bisa subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih salam di dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati